Oke, saya ulang kembali sedikit. Kami dari kelompok kalian konversi energi KKKE bermaksud untuk menyelenggarakan seri webinar atau webinar seris dengan topik yang sedikit spesifik tapi juga tetap general yaitu tentang pembangkit atau power generation. Nah, bagi yang belum tahu atau yang mau sedikit cari tahu tentang KKKE bisa lihat di website kami di ke.ftmd.itb.ac.id. Nah, mungkin sedikit pengantar saja sebagai apa itu KKKE mungkin yang bagi lulusan elektronik mesin mungkin sudah familiar tentang tiga mata kuliah utama atau bidang utama dari konversi energi ya, termodinamika, mekanika fluida atau fluid mechanics dan juga perpindahan panas atau heat transfer. Nah, banyak fenomena yang kita lihat dari mulai fenomena hingga sistem yang besar dari skala yang kecil hingga juga skala yang makro atau besar. Nah, dari bidang-bidang tersebut bidang yang cukup besar dan mewadahi beberapa fenomena yang terjadi dari tiga bidang tersebut itu kami lihat ada di sistem pembangkit banyak sekali bidang yang bisa kita kerjakan baik itu di sisi akademis maupun juga di sisi industri di bidang pembangkit listrik ini pembangkitan listrik dan konversi dari energi kimia menjadi termal kemudian mekanik, kemudian listrik banyak sekali yang bisa kita kerjakan dan memang sedang atau telah dikerjakan selama ini di konversi energi. Nah, tentu dari pembangkitan listrik ini kita juga tahu bahwa tujuan atau goal dari pembangkitan listrik yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan yaitu net zero emission untuk energi sistem di mana kita ingin menghasilkan energi listrik atau energi yang bisa digunakan oleh manusia tapi dengan efek ke lingkungan yang lebih tidak berbahaya atau ya dengan emisi dari CO2 yang lebih rendah gitu Nah, dari usaha atau goal tersebut salah satu yang saat ini mungkin sering banyak dibicarakan misalnya PLN juga menyatakan atau Indonesia lebih besar lagi menyatakan bahwa kita ingin mengurangi penggunaan pembangkit batubara di tahun 2060 harus bersih pembangkit batubara misalnya net zero emissionnya, kemudian juga ada mungkin sering mendengar tentang co-firing atau penangkapan karbon dan lain sebagainya itu upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi CO2 Nah, salah satu yang paling mungkin banyak dibicarakan itu penggunaan bahan bakar non-karbon karena kalau tidak ada karbonnya jadi tidak ada CO2 Nah, kebetulan hari ini saya juga sekalian ingin memperkenalkan pembicara kita hari ini yaitu Pak Harry Lesmana, PhD mungkin saya biasa panggil dengan Kang Harry beliau Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita sudah nampak di layar juga dengan background putih Kang Harry, selamat pagi Kang Harry saya izin membacakan sedikit CV yang saya coba sarikan dari CV-nya Kang Harry yang lumayan panjang ya jadi Kang Harry ini untuk educational background-nya itu mendapatkan PhD dari University of Western Australia 2021 MSC dari Ecole Centrale Denantes dari Perancis tahun 2013 dan ST atau Bachelor of Engineering dari teknik mesin tentunya dari Institut Teknologi Bandung tahun 2005 Nah, kemudian itu dari educational background dan mungkin yang belum saya sampaikan Kang Harry ini di PhD-nya risetnya itu tentang memang pembakaran amonia sebagai salah satu yang paling potensial sebagai bahan bakar non-karbon Nah, selain educational background beliau juga sudah malang melintang di dunia profesional atau industri mulai dari sekarang, beliau adalah prinsipal researcher di Tridaya Australia dan beliau juga adalah country manager dari LFM Energy dan sebelumnya tentu beliau sudah malang melintang di berbagai industri lainnya seperti Universiti Brawijaya sebagai lecturer visiting lecturer kemudian di alumni atau di universitas sebelumnya ketika PhD di University of Western Australia Baker Hughes mungkin sudah pada tahu juga mahasiswa beberapa trailer board fibra caustic di Perancis kemudian ground probe Baker Hughes dan Freeport Indonesia mungkin di early career beliau Nah, tentu sebagai lulusan PhD beliau sudah malang melintang selain di profesional, di bagian akademik juga beliau sudah publish berbagai macam jurnal dan proceeding khususnya di bagian konversi energi dan spesifiknya itu di combustion teknologi khususnya di bagian ammonia combustion Nah, sebelum saya persilahkan Kang Heri untuk memulai talk-nya atau presentasinya tentang introduction to ammonia combustion atau non-carbon fuel combustion sedikit saya sampaikan untuk hadirin yang ingin bertanya silakan bisa lewat website Slido nanti saya akan kopikan kembali ke chat box di Slido ini bukan hanya bisa menuliskan pertanyaan tapi juga bisa voting pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sama dan tinggal kita vote untuk nanti kita tanyakan di akhir sesi kepada Kang Heri mungkin sekian pengantar dari saya mohon maaf Akak bila terlalu panjang tanpa mengurangi waktu untuk Kang Heri berbicara saya persilahkan kepada Kang Heri untuk silakan Zoom-nya bisa digunakan Oke, terima kasih Pak Firman sebentar ya saya share dulu screen-nya selamat pagi semuanya terima kasih sudah hadir di acara webinar ini kita santai aja ya walaupun nanti ada krempet-krempet agak serius topiknya kalau saran saya sih lebih afdal sambil ngopi-ngopi nontonnya semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi mahasiswa teknik mesin yang sedang mencari topik tugas akhir. Oke, sebelumnya sedikit nostalgia zaman saya dulu. Jadi di slide ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Fakultas Teknik Mesin dan di antara ITB karena perjalanan hidup saya, turning point saya dimulai dari jurusan mesin. Saya ini angkatan mesin tahun 2000. Jadi selain mendapatkan ilmu teknikal dan soft skill, di ITB pula saya bertemu dengan istri saya dan mendapatkan banyak teman-teman yang baik hati. Tentunya di ITB juga saya bisa dibimbing oleh Alam Arhum Prof. Kilino Harahap selama dua tahun terakhir mengerjakan tugas akhir di Lab Surya. Jadi beliau sangat berjasa dalam banyak hal, dalam pengembangan diri saya, dan tentunya melatih research skill yang memungkinkan saya untuk bisa lanjut sampai ke S3. Jadi foto di kiri bawah ini diambil tahun 2008 di kantor beliau di Lab Surya. Dulu masih ada namanya Lab Surya. Waktu itu saya sudah lulus sebetulnya, jadi tiga tahun setelah lulus. Tapi saya masih kolaborasi dengan beliau untuk menulis paper publikasi internasional. Nah, di foto di kanan di bawah ini adalah alat eksperimen tugas akhir saya di Lab Surya. Jadi saya selama dua tahun itu kerjanya di ruang gelap ini. Jadi mulai dari riset, nginep di sana, main warcraft, makan nasi padang, semua di ruang itu. Jadi tugas akhir saya itu adalah meneliti perbedaan panas sirip pendingin menggunakan metode optikal. Nah, dari eksperimen ini dihasilkan dua publikasi internasional yang menjadi faktor penting saya bisa diterima di program S3 di Australia. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jurusan mesin yang memberikan banyak bekal dalam hidup saya. Makanya saya senang banget bisa sharing di acara FTMD. Semoga saya bisa memberikan kontribusi setidaknya untuk sharing knowledge ini. Oke, jadi background saya tadi udah dijelaskan lah ya oleh Pak Firman. Awalnya mesin sampai 2005. itu kalau saya nggak bilang pengen lulus, mungkin Pak Firman itu nggak akan ngomong gitu. Jadi, kaking bebasnya dia memberikan waktu pada saya untuk melakukan banyak hal. Bahkan saya sempat bilang sama dia, saya kayaknya mau istirahat dulu nih dari tugas akhir, mau main-main dulu kerja praktek. nggak apa-apa, silakan aja. Kamu mau kerja dulu, silakan. Jadi, saya tuh sebetulnya dulu sempat kerja praktek 6 bulan di PT Sampurna di Jauh Timur. Jadi, setelah pulang itu, saya pikir, wah ini kayaknya udah harus lulus ini. Kelamaan. Akhirnya saya bilang sama akhirnya, saya mau lulus aja. Nah, dari situ sampai di Ketususun, dari situ saya sempat kerja dulu di beberapa perusahaan di Indonesia dan di Australia sampai tahun 2011. Nah, jadi perusahaan-perusahaan di kolom pertama ini adalah batch pertama saya sebelum saya lanjut S2. Ya, baru lulus, masih jiwa muda ya, pengen dapat banyak pengalaman, pengen dapat banyak duit juga. jadi pengennya kerja, kok gitu. Nah, cuman yang namanya mungkin udah ada passion di bidang research, lama-lama bosen juga saya pikir kerja nih. Akhirnya saya apply beasiswa ke Erasmus Mundus. Saya dapat untuk beasiswa di Eropa, di Perancis. Jadi, akhirnya tahun 2011 saya putuskan lanjut S2 ke Perancis. Ya, sambil main-main juga lah, keliling-keliling di sana kan. Nah, terus selama di Perancis, saya sempat kerja di perusahaan Trailbox Vibra Akustik ini sebagai research engineer. Nah, setelah lulus S2, saya kembali ke Australia, kerja di Baker Hughes. kemudian tahun 2017 terjadi downturn di industri perminyakan. Saya putuskan, yaudahlah, sebelum umur 40, kayaknya saya harus dapat S3 ini. Jadi, saya apply beasiswa lagi. Dapat, topiknya ternyata cukup menarik. Saya lanjut lagi S3. Dan, Alhamdulillah, tahun 2011, 2021 saya lulus. Dan, sekarang saya bekerja di LFM Energy dan Tridaya Australia. Jadi, itulah sedikit background mengenai saya. Oke, untuk topik hari ini, sedikit icebreaking lah ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini, apakah penelitian bidang teknologi pembakaran ini masih penting di zaman sekarang yang sedang rame-ramenya mengembangkan teknologi elektrifikasi di berbagai sektor. Well, guess what? Jadi, teknologi pembakaran ini salah satu pilar utama di kehidupan manusia dari ribuat tahun yang lalu. Dan, untuk bisa memproduksi material-material dasar yang dibutuhkan manusia, seperti besi, bajal, aluminium, itu membutuhkan teknologi pembakaran. Bahkan, untuk bisa keluar angkasa, roket-roket besar dari SpaceX itu membutuhkan bahan bakar gas metana yang banyak sekali. Dan, kalau bisa, saya cerita salah satu industrial project saya di Center for Energy di UWA, itu adalah menghitung temperatur api dari bahan bakar digunakan oleh roket SpaceX. Jadi, ada salah satu papernya di mana saya berkontribusi di situ. Kalau kita lihat secara umum dulu, seperti apa sih sebetulnya konsumsi energi di dunia sekarang ini dari tahun 2000. Trendnya itu secara umum itu meningkat terus. Karena, bagaimanapun juga, populasi itu cenderung bertambah. Otomatis, konsumsi semakin bertambah, penggunaan energi semakin bertambah. Memang sempat ada penurunan mendekat tahun 2008 ketika terjadi krisis ekonomi, kemudian tahun 2020 pada saat COVID. So, that's the extraordinary point in human society. Tapi, di sisi lain kita bisa lihat porsi bahan bakar fosil itu sangat dominan dibandingkan dengan renewable energy dan nuklir. Jadi, angka di sini itu adalah 10 pangkat 18 Joule. Bisa dibayangkan seberapa besar energi yang dimunakan manusia setiap tahunnya. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah lebih dari 80% bahan bakar fosil ini diproses dengan teknologi pembakaran. Tentunya kalau kita lihat di kurva di kanan yang mengembirakan adalah porsi dari renewable energy semakin naik terus dan diharapkan bisa sejajar dengan bahan bakar fosil di masa depan. Itu harapan kita memperoleh kalau kita perhatikan lebih detail proses pembakaran itu dominannya dipakai manusia di 4 area besar. Jadi, pembangkit listrik yang sekarang sebetulnya sudah mulai beralih ke renewable sources tapi secara dominan itu masih memakai sistem yang menggunakan boiler gas turbine kemudian material processing and production seperti besi, baja, aluminium dari sisi transportasi sudah tidak perlu dibahas lagi semua darat udara laut dominannya masih teknologi pembakaran kemudian heating pemanasan. Tapi di sisi lain ketergantungan kita dengan bahan bakar fosil ini memberikan dampak yang negatif untuk 3 hal besar. Yang pertama adalah polusi udara. Itu sudah jelas. Jadi, produk-produk pembakaran menggunakan bahan bakar fosil ini banyak yang berbahaya untuk kesehatan dan merusak lingkungan. Kemudian dari sisi keamanan energi, energi security, ketergantungan kita terhadap fosil ini membuat kita rentan dari sisi geopolitik. Ini yang terjadi di Eropa sekarang ini ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Di mana negara-negara di Eropa Barat yang bergantung banyak dengan gas dari Rusia sempat kewalahan untuk bisa mensuplai energi di lingkup-lingkup domestik. Yang terakhir adalah perubahan iklim. Ini dari riset-riset terakhir banyak bukti memperlihatkan bahwa faktor utama meningkatnya temperatur bumi ini salah satunya adalah karena penggunaan fosil fuel ini. banyak produk-produk pembakaran yang menyebabkan greenhouse gas emission efek dari rumah kaca ini. Ada kandungan sulfur, ada kandungan volatile content yang bisa menyebabkan kabut asma, ada nitrik oxide juga yang bisa menyebabkan acid rain. jadi solusinya apa? Solusinya itu adalah dekarbonisasi. Tiga area besar dari solusi ini adalah non-fosil electrification, jadi menghasilkan listrik dengan renewable sources seperti solar, wind turbine, atau wave, atau kita bisa meng-capture carbon dari produk pembakaran itu, kemudian kita simpan ke dalam tanah pada saat kita menggunakan bahan bakar fosil. Itu salah satu solusi. Solusi terakhir adalah yang sekarang sedang ramai dibahas, menggunakan bahan bakar yang benar-benar tidak mengandung karbon. artinya kita mengeliminasi penyebabnya langsung ke sumber masalah itu sendiri. Solusinya adalah menggunakan hidrogen atau ammonia. Ini sedikit gambaran mengapa carbon free fuel itu diperlukan. Kalau kita lihat dari tiga solusi dekarbonisasi itu ya di pesawat misalkan. Jumbo. Jet jumbo. Nggak mungkin kita pakai baterai untuk supply tenaga dari pesawat. Besar sekali itu. Baterainya itu luar biasa besar. Mungkin kita nggak bisa lagi bawa bagasi kalau traveling. Apakah bisa kita pisahkan karbon dioksidanya dari produk pembakaran? Tidak bisa. Jadi salah satu solusinya adalah menggunakan karbon free fuel ini. Itu kira-kira contoh penerapannya. Di sisi maritim juga sama. Kapal-kapal tanker yang besar itu perusahaan-perusahaan produksi kapal tanker sekarang sudah mulai mencoba meneliti penggunaan amonia dan hidrogen sebagai bahan bakaran. Jadi kalau kita lihat kontribusi dari karbon free fuel ini sebetulnya dari riset-riset yang terakhir itu bisa digunakan di teknologi fuel cell. Fuel cell ini menggunakan bahan kimia menghasilkan energi listrik dan disimpan di baterai. Jadi teknologi ini cocok untuk transportasi darat dengan kapasitas kecil. atau kita power generation static power generation dengan kapasitas kecil. Ini cukup visible. Jadi amonia dan hidrogen ini dua-duanya sudah bisa digunakan di fuel cell. Tapi kalau kita bicara air transportation dan sea transportation kita sudah tidak bisa lagi pakai baterai. jadi harus ada primary energy factor yang bisa dikonversi langsung jadi power. Nah disinilah peran amonia dan hidrogen. Kapasitas besar untuk power generation juga bisa dipakai disini menggunakan amonia dan hidrogen. Lalu bagaimana dengan material proses dan production? Jadi ada satu proses dari pengolahan biji besi itu sebutnya iron ore reduction yang sekarang ramai penelitiannya menggunakan hidrogen dan amonia. Jadi dibalik hype mobil-mobil listrik dan baterai ini industri-industri besar itu mengerjakan penelitian carbon free fuel ini. Jadi apa yang dikelankan banyak orang itu sebetulnya bukan yang diincar oleh perusahaan-perusahaan besar ini. salah satu concern dari alternative view adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan dan membawa bahan bakar ini lebih efisien dan efektif. Kalau kita lihat kurva ini, jadi kurva sumbu X ini adalah densitas secara grafimetrik. Jadi maksudnya besaran energi per kilogram. Sumbu Y-nya ini adalah besaran energi per volume per liter. Jadi artinya apa? Kalau bahan bakar seperti hidrogen, dia itu kandungan per kilonya energinya besar. tapi karena dia masa jenisnya kecil, otomatis kandungan energi per liternya itu kecil sekali dibandingkan dengan misalkan konvensional fuel seperti diesel, bensin. Tapi di sisi lain ada bahan bakar alternatif yang tidak beda jauh dengan yang konvensional. Salah satunya adalah amonia. Walaupun dia di kisaran mendekati 20, ini sudah cukup untuk penggunaan secara masal. dan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita pakai gas hidrogen. Tapi tentu ada solusi lain seperti mencampur antara amonia dan hidrogen ini. Ada sedikit sejarah penggunaan amonia dan hidrogen ini di industri di zaman dulu. jadi dulu itu waktu perang dunia kedua. Karena Nazi dari Jerman ini menginvasi Eropa di mana-mana, mereka mengkat suplai bahan bakar ke banyak negara dan salah satu ilmuwan di Beledia ini berpikir kenapa nggak kita coba pakai amonia yang bisa kita produksi di dalam. kita campur dengan gas dari batu barang. Dan ternyata itu berhasil. Jadi mereka bisa running bus mereka itu menggunakan bahan bakar amonia yang dicampur dengan gas dari batu barang. Kemudian tahun 60-an pada saat terjadi Perang Vietnam, ilmuwan di Amerika itu memikirkan keras bagaimana caranya bisa suplai bahan bakar di Vietnam yang bisa diproduksi secara lokal di sana. Salah satunya adalah amonia dan hidrogen karena mereka bisa menggunakan teknologi nuklir untuk melakukan proses water electrolysis. Jadi feedstocknya air dipecah oleh panas yang dihasilkan dari nuklir menghasilkan hidrogen nanti hidrogen ini bisa menghasilkan amonia. Itu salah satu motivasi mereka pada saat itu. Dan mereka bilang ini bisa dipakai. Itu engine spark ignition. Kemudian mereka juga riset mengenai turbin. Gas turbine. Yang menarik lagi adalah bahkan NASA itu membuat roket menggunakan bahan bakaran dari amonia. Jadi sebetulnya ini bukan teknologi yang baru-baru banget tapi seiring dengan berjalannya waktu ketika harga minyak turun produksi minyak banyak berlimpah tidak ada lagi urgensi untuk menggunakan bahan bakar amonia ini. Nah kalau kita lihat pro dan kontranya apa sih menggunakan amonia dan hidrogen ini? Oke pro-nya yang pertama kita bisa memproduksi dua bahan bakar ini totally renewable. Nanti di slide berikutnya ada gambaran seperti apa prosesnya. Ini yang paling utama sebetulnya. Yang kedua karena dia tidak memiliki kandungan karbon otomatis produk dari pembakar ini carbon free. Penyimpanan amonia sendiri itu cukup mudah hanya membutuhkan 10 bar di temperatur kita 25 derajat celcius. Nah ini ada kesalahan. Lalu distribusi amonia itu sudah mature karena diproduksi untuk pemakaian pupuk. jadi sudah dipakai di mana-mana. Satu lagi yang terakhir ini agak teknikal itu dia memiliki octane number yang tinggi di atas 100. Tapi di sisi lain negatifnya adalah hidrogen itu sangat berbahaya karena dia bisa dengan mudah diledakkan. Tapi di sisi lain amonia ini karakteristik pembakaran ini tidak begitu bagus dibandingkan dengan hidrogen. Dan dia juga beracun. Untuk menyimpan hidrogen dibutuhkan tekanan yang cukup besar kalau mau distribusinya lebih efisien. Dan ada potensi emisi NOx yang tinggi yang sekarang sedang banyak diteliti oleh researcher di seluruh dunia ini. Jadi kadang ada orang-orang skeptis yang bilang kenapa kita susah-susah udah aja beli mobil Tesla. Ini gambaran produksi amonia dan hidrogen menggunakan renewable prosesnya. Jadi totally renewable dari sisi prosesnya. Tapi kalau kita bicara material wind turbine-nya bikinnya gimana? Solar power-nya gimana? Nah itu lain cerita. Tapi dari sisi prosesnya seperti inilah kira-kira konsepnya. Jadi energinya dari wind power atau solar energi ini nanti digunakan untuk proses yang pertama air separation. Jadi memisahkan nitrogen dengan oksigen. Lalu water electrolysis. Jadi dari H2O dipisah jadi hidrogen dan oksigen. Nah dari sini kita sudah bisa dapatkan hidrogen-nya. Nah dari hidrogen dan nitrogen kita bisa menggunakan proses haberbos contohnya. Itu nanti dihasilkan amonia. Dan inilah yang disebut sekarang ini jargonnya green amonia. Topik riset PhD saya itu sebetulnya adalah bagaimana kalau kita campur amonia dan hidrogen ini di spark ignition engine. Karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan, karakteristik dari pembakaran amonia ini tidak bagus, tapi di sisi lain hidrogen ini sangat mudah sekali dibakar. jadi mungkin kalau saya tambah sedikit saja hidrogennya ke amonia, ini bisa langsung dipakai di spark ignition engine. Dan yang lebih praktisnya lagi, tidak perlu bawa hidrogennya. Kita bisa produksi hidrogennya langsung menghasilkan dari amonia. jadi ternyata pasangan yang cukup bagus, karena amonia ini memiliki kandungan hidrogen yang cukup tinggi. Jadi kita cukup bawa liquid amonia di ambient temperature. Nanti dari sini masuk ke heat exchanger, kita palaskan dulu. Kita lewati ke cracking unit, jadi catalytic dissociation unit. Di sini nanti amonianya dipecah menjadi hidrogen dan nitrogen. Sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Nanti dari cracking unit masuk ke engine. Dicampur dengan pure amonianya. Baru kita ledakan di engine-nya. jadi kira-kira konsepnya seperti itu. Itu yang dulu saya publish juga. Pertanyaannya apakah bisa? Jadi itu pertanyaan basic untuk seorang PhD. PhD-nya itu tugasnya apa? Tugasnya dia mikir gimana cara ngebuktiinnya. Knowledge-nya itu untuk membutihkan itu butuh apa? PhD saya itu adalah meneliti karakteristik pembahasian dari campuran amonia dan hidrogen. Tiga hal utama yang saya teliti di PhD saya. Jadi flammability limit itu dikomposisi berapa campuran ini bisa diledakan ketika digabung dengan udara sebagai oxidizer. seberapa cepat apinya itu bisa merambat kalau kita pakai di engine. Karena kalau misalkan perambatan apinya lambat otomatis banyak sekali bahan bakar yang terbuang nantinya. Lalu seberapa mudah meledakan campuran ini? Apakah kita butuh pak yang besar sekali? otomatis nanti jadi tidak efektif juga. Dan seberapa banyak emisi dari campuran ini? Apakah NOX-nya tinggi? Atau banyak sekali ammonia yang terbuang di knalpot? Nah, itu. Oke, ini ada video. Jadi, itu yang tadi sudah serius-serius. tidak akan ada lagi yang serius-serius. Ini video saja. Videonya tapi benar ini. Oke, jadi ini penelitian saya. Awal-awal itu saya meneliti bagaimana meledakan campuran ammonia dan hidrogen ini di Hartman Bomb. Jadi, Hartman Bomb itu sebetulnya kontainer silinder dan di dalamnya itu ada spark ignition. Jadi, di situ saya kasih energi spark dengan besaran tertentu. Setelah diisi dengan campuran gas-nya, nanti dilihat apakah bisa meledak atau tidak. ini yang real-nya yang ini belum cepat sekali sebenarnya. Jadi, kerjaan saya itu dulu hampir tiap hari kerjanya meledakan gas ini. ini evolusi dari ledakan campuran ammonia dan hidrogen ini. Jadi, cuma butuh sekitar 0,2 second sampai full habis plane-nya. sorry. Bisa di videonya ya. Tadi bisa ya. Coba kalau saya exit ini. Sorry. Kursornya di iniin dulu kan. Tadi kan pakai pointer. Oh, oke, oke. Iya, tadi muncul. Ah, ini kembali. Kita switch dulu ya bentar. Ah, ini ya. Oke. Nah, ini evolusinya. Dimulai dari inti dari api, disebutnya flame kernel. Kemudian kita bisa lihat propagasinya seperti apa. Jadi salah satu riset saya, selain ada eksperimennya, ada juga model ini ya, memperlihatkan se... seberapa cepat proses ini terjadi dan reaksi kimia apa aja yang terjadi pada saat keledakan ini. ini riset kedua saya, yaitu menghasilkan api yang stabil, yang bisa diteliti lebih detail lagi. Jadi... ini. Equivalence ratio 0.95, beta 50%. Nah, itu yang Bunsen Flame ya. Nah, ini yang Flat Flame. yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Gagal terus. Ternyata berhasil. Nah, itu lah ekspresinya gitu kan. Nah, ini video... Flame Propagation nya tapi... Flat. Jadi dibandingkan antara pure ammonia dengan campuran yang ada 10% hidrogennya. Nah, ini bisa dilihat kan. Jadi, kalau kita bandingkan di saat yang sama di ledakan, terjadi perbedaan kecepatan rambatan dari klaimnya disini kan. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kan foto-foto zaman bahwa ya. Sebetulnya, yang terakhir ini kayak gimana gitu kan? Perkembangannya. Mitsubishi Power itu udah punya itu. Gas turbine 40 MW menggunakan... Amonia dan gitu begini. Kemudian perusahaan engine shipping itu warasalah di Finlandia juga mereka... Sudah riset ini ya. Menggunakan Amonia. Jadi ya, bisa dipakai. Dimanakah posisi Indonesia saat ini? Atur Nuhun, Saadayana. Itu aja. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Kang Heri atas mungkin introduction ya. Kalau Kang Heri mengeluarkan semua slide-nya tentang Amonia mungkin kita yang jadi bingung. Jadi terima kasih Kang Heri atas penjelasannya tentang mulai dari tadi pentingnya bahan bakar non-karbon ini untuk perjalanan kita mengurangi emisi CO2. Bagaimana cara diproduksinya supaya dia tetap menjadi energi yang tanda kutik bersih. Dan sampai tadi beberapa mungkin hasil penelitian Kang Heri ketika PhD-nya di Australia. Dan catatan juga buat mahasiswa mungkin yang hadir di sini. Kang Heri atau Pak Heri ini sekarang domisilinya di Australia. Sejam lebih awal ya. Sekarang sudah mungkin menjegati jam 11 dan ya kita terima kasih sekali atas syarik pengalamannya Kang Heri. Mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab ya. Sebelum masuk ke pembukaan tanya-jawab saya juga ingin selamat datang kepada beberapa dosen yang saya juga lihat tadi. Ada Pak Hendy selamat datang Pak Hendy mungkin juga ada tadi Pak siapa yang saya lihat lagi ya Pak Sularso terima kasih Pak atas kedatangannya bisa menyempatkan hadir di webinar ini. Ya mungkin kita kembali ke sesi tanya-jawab saya memberikan kesempatan yang mau bertanya langsung silahkan raise hand kalau ada. Selain tadi saya juga sudah membuka tanya-jawab di teks sebenarnya. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Heri? Belum ada? Oke. Kalau belum ada mungkin kita izin Pak Heri untuk saya menampilkan beberapa pertanyaan untuk nanti mungkin Kang Heri bisa jawab ya Kang ya? Ya boleh silahkan. Ya saya coba share screen saya ambil share screen ya Kang. Ya kita lihat bersama saja Kang ini beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh audiens dan juga di voting ya. Jadi ini kalau mendapat voting nanti dia akan naik ke atas dan kita mungkin coba baca dari atas ya Kang Heri mungkin yang dari atasnya ini lebih praktis ya Kang ya. Pertanyaan pertama untuk ganti bahan bakar tadi Kang Heri banyak menyebutkan beberapa engine atau mesin konversi energi yang bisa digunakan dengan karbon free fuel gitu. Kira-kira menurut Kang Heri komponen apa yang paling kritis untuk diganti atau dimodifikasi gitu apakah mudah atau tidak gitu kan mungkin. Silahkan Kang. Ini sebetulnya topik yang sangat menarik sekali karena amonia itu korosif dan hidrogen ini juga dia bisa menyebabkan embrittlement. Jadi ini salah satu topik riset yang banyak dilakukan orang juga sekarang. Otomatis material selection itu penting. Banyak mungkin komponen-komponen yang berhubungan langsung dengan aliran bahan bakar ini yang harus diganti terus di upgrade ya. Jadi waktu saya riset itu saya itu harus menggunakan teflon misalkan untuk mass flow controller saya ya. Dan kalau untuk durasi yang singkat sih stainless steel masih bisa tapi lama-lama stainless steel juga akan terdegradasi gitu. Jadi pada dasarnya apa aja yang harus diganti semua yang bersentuhan langsung dengan bahan bakar ini. Iya. Bersentuhannya langsung ya terutama tentang materialnya kan ya. Antikorosi dan ketahanan temperatur mungkin ya kan ya. Iya. Oke. Selamat datang juga kepada Pak Bambang Suci Atmo. Mungkin sama-sama dulu pernah bertemu Kang Heri ketika kuliah. Cuman mungkin kayaknya Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang. Tadi lihat terus ya. Salam semua. Iya Pak. Kang Heri ini angkatan Piro Mas. 2000 Pak. 2000. Oh iya. Ya. Sama-sama di Lemsurnya Pak katanya dulu Pak. Iya. Oh iya ya. Sama Pak Bino Pak. Dengan Pak Bino dulu ya. Ya salah Pak. Saya di rumah ini. Terima kasih tadi Mas Puto yang ngasih tau. Wah itu saya. Saya anu aja ikut sajalah. Untuk mendengar. Ya. Itu hal yang baru. Ya pokoknya saya. Ya daripada apa mendengar bagus. Terima kasih Mas. Iya Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kita lanjut ya Kang Heri ke pertanyaan kedua Kang. Wah ini dari Grand Lord saya juga ini. Pak Mas Suraji dari M02. Berapa persen efisiensi antara energi yang digunakan untuk proses produksi dengan energi yang dihasilkan oleh bahan bakar karbon free. Ini maksudnya efisiensi dari engine-nya. Efisiensi dari proses menghasilkan hidrogen dan amoninya ya. Kayaknya full prosesnya Kang. Ketika dia memproduksi amoni atau hidrogen kan butuh energi juga tadi untuk. Oh iya. Dan lain sebagainya. Itu kira-kira dari sumber energi dari surya-nya mungkin tadi kan surya dengan angin itu serapa persen gitu. Kalau berdasarkan penelitian terakhir yang saya baca itu kira-kira sudah mendekati 80% lah ya efisiensinya itu. Ya cuman memang besaran energinya itu cukup tinggi apalagi untuk yang water splitting di elektrolisisnya itu. Nah itu salah satu yang ya sekarang juga lagi rame itu penelitiannya. Wah terima kasih. Baik. Terima kasih. Mas Suraji kalau ada yang mau disampaikan secara langsung juga silahkan Mas untuk membunyikan mic-nya. Yang selanjutnya juga masih dari... Oh iya silahkan Mas Suraji mungkin mau bertanya langsung. Terima kasih Pak Firman. Salam kenal saya Suraji M02. Suara saya terdengar ya. Terdengar jelas Pak Asri. Ya baik. Terima kasih Pak Kang Heri. Ini Grand Lord saya. Ya Kang Heri mohon maaf saya. Kebetulan kan kerja di bidang power plant khususnya di pembangkit thermal ya. Nah jadi kemarin waktu di grup M02 itu ada ini saya tertarik sekali. Jadi tadi yang pertanyaan pertama terkait efisiensi. Karena kita kan di industrial ya khususnya kan kita lihat tadi kan dijelaskan bahwa efisiensinya kurang lebih 80%. Mohon penjelasan lagi apakah memang itu artinya ketika misalkan kita keluarkan untuk produksi itu 100% nanti energi yang kita hasilkan itu cuma 80%. Artinya kalau misalkan kita cuma menghasilkan 80% dari total 100% energi yang kita keluarkan. Mohon maaf ini buat apa gitu. Artinya kan tadi saya ekspektasinya oh kalau saya keluarkan 100% dengan H2 atau ammonia itu jadi 200%. Nah itu menarik gitu. Nah mungkin itu melanjutkan pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah ini yang saya tulis terkait maturity level dari proses produksi untuk carbon free tersebut itu seperti apa. Karena apakah ini masih skala lab ataukah ini sudah mass production yang mungkin kita nanti dari sisi industri itu bisa mencoba untuk mengaplikasikannya. Karena kemudian saat ini saya bekerja di salah satu PLTU di Indonesia yang mana isunya kan sekarang PLTU ini kan mau disuntik mati gitu ya. Artinya kami dari sisi yang bekerja di industri ini kan sedang mencari salah satu solusi gimana kalau misalkan nantinya suntik mati itu diberlakukan. Nanti kan kami lagi mencari itu. Nah apakah teknologi ini sekiranya memang sudah proven dan siap untuk skala industrial yang bisa digunakan sebagai jawaban khususnya konvensional pembangkit saat ini yang rata-rata itu masih fuel fosil ya. Khususnya batu bara apakah ini bisa diaplikasikan atau tidak. Karena tadi saya menarik yang update itu masih PLTG ya gas turbin ya. Kalau untuk PLTU apakah sudah ada riset yang arah ke sana atau belum. Mungkin sementara itu Mas Kang Heri nanti mungkin saya tanya lagi. Baik makasih. Silahkan Pak Heri. Ya jadi pertanyaan pertama mengenai efisiensi itu. Maksudnya 80% itu misalkan energi dari solar atau wind turbine 100 ya. Nah memproduksi hidrogen di elektrolisis itu 20%nya itu sebetulnya kebuang jadi heat keluar gitu kan. Jadi ekivalen energi yang dihasilkan dari elektrolisis menjadi hidrogen itu cuma 80%. Maksudnya seperti itu lah. Ya ini juga yang menjadi topik riset yang lagi marak lah ya sekarang. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara kenapa kita mau melakukan itu. Karena memproduksi hydrocarbon fuel pun tidak efisien sebetulnya. Tapi tetap kita lakukan gitu kan. Dan sampai sekarang udah berpuluh-puluh tahun pun tetap tidak begitu efisien. Bahkan dari sisi engine pun thermal efficiency itu nggak besar sebetulnya. Jadi memang the main message itu adalah bahwa bahan bakar ini mungkin menjadi salah satu solusi yang langsung menghilangkan kantungan karbonnya gitu. Nah dari sisi maturity level, itu seperti yang tadi saya tampilkan, Mitsubishi Power ini kalau menurut saya ya, itu mereka sudah mendekati tahap bahwa mereka bisa ready untuk mass production nantinya. Jadi waktu saya mulai riset PhD ini mereka masih testing di gas turbine menggunakan ammonia ini. Nah tahun kemarin mereka sudah mulai berani publikasi di mana-mana bahwa mereka sudah hampir ready gitu. Dan mereka sudah punya perjanjian dengan Australia untuk mengimpor ammonia dari Australia banyak sekali. Jadi dari sini aja sudah kelihatan intensi mereka ke depannya itu seperti apa gitu. Ini yang mungkin banyak orang nggak sadar gitu. Bahwa Australia ini akan menjadi eksporter ammonia atau hidrogen yang besar ke Jepang di masa depan. Nah kalau dari sisi tenaga uang, risetnya itu belum mature. Jadi yang fixed bed combustion, free dice bed combustion itu masih tahap awal. Nah tapi di sisi lain disinilah ada peluang dari FTMD ITB untuk terlibat langsung. Karena penggunaan yang ada fixed bed combustion itu kan sebetulnya udah umum lah ya di Indonesia gitu. Jadi kalau mau berkecimpung di riset ini menurut saya cukup potensial lah ke depannya. Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Heri. Mungkin sedikit tambahan tadi tentang pertanyaan pertama kenapa kita repot-repot sudah jadi listrik dengan green dari renewable energy. Misalnya terus diproduksi lagi mungkin salah satu isunya adalah intermittensi dari renewable energy. Ya Pak Heri ya jadi mungkin yang kelebihan atau ketidakstabilan dari renewable energy itu bisa disimpan dalam bentuk chemical energy di non-carbon fuel. Sehingga nanti ketika digunakan kembali tidak menghasilkan CO2. Jadi bukan hanya CO2-nya saja atau tidak ada CO2-nya saja yang jadi keunggulan non-carbon fuel ini. Tapi juga dari segi energi storage-nya yang mungkin diunggulkan gitu ya. Terus yang kedua terkait tadi tentang riset-riset di PLTU. Mungkin Pak Suraji ya. Pak Suraji mungkin juga sudah tahu kemarin sempat ada dari PJB yang menggunakan atau mengadakan co-firing amonia di Gersik. Kalau nggak salah atau Gersik ya kalau nggak salah di Gersik. Dan itu juga salah satu tanda mungkin beberapa pabrikan manufaktur PLTU dari Jepang juga sudah mulai kolaborasi ya dengan beberapa industri pembangkitan listrik di Indonesia. Dari ITB sendiri kebetulan kami juga memang ada kerjasama dengan Mitsubishi. Dengan MHI mirip dengan yang dikerjakan oleh Kang Heri selama PSD-nya yaitu study combustion campuran antara amonia dan hasil dikomposisi dari amonia yaitu hidrogen dan nitrogen. Kita sedang meneliti fenomena pembakarannya juga. Dan mungkin nanti targetnya akan mengembangkan burner yang diperuntukkan khusus untuk pembangkitan campuran bahan bakar ini. Selain itu juga ada studi juga tentang siklus atau proses cracking-nya. Gimana itu bisa digabungkan di dalam siklus Brighton atau pembangkit listrik tenaga gas itu. Bagaimana kita bisa menggabungkannya dengan sistem dekomposisi amonia. Mungkin itu sedikit update yang bisa saya sampaikan. Kita next question ya. Kang Heri, tapi sebelum ke next question, sepertinya sudah ada yang angkat tangan juga. Pak Yonan, M2000. Silahkan Pak Yonan. Halo, selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Pak Sini. Gue, perkenalkan saya Yonan, teman seangkatannya, kebetulan teman seangkatannya Pak Heri. Gini, dari tadi itu saya dalam perjalanan ini kebetulan, tapi ini kan sangat menarik ya. Mengingat latar belakang saya itu di, apa namanya, motor bakar. Ada sedikit pertanyaan ini. Kedengaran jelas nggak di sana? Kedengaran. Oke, dari tadi itu dibahas, sebenarnya saya penasaran ini terkait dengan engine size ya. Berapa sih sebetulnya cepat terambat api dari pembakaran amonia di ruang bakar itu? Cepat terambatnya. Lajunya? Lajunya, nah itu. Jadi, jadi amonia itu cuma 7 cm per second. Sedangkan untuk bahan bakar konvensional itu direntang sekitar 40. Jadi, untuk bahan bakar konvensional kira-kira 40 lah ya. Nah, jadi ada perbedaan jomplang itu antara amonia dengan luang bakar konvensional. Makanya, ide mencampur dengan hidrogen, yang sebetulnya sampai 300 cm per second peak propagation velocity-nya itu. Nah, makanya dicampur sedikit saja, itu bisa meng-improve claim propagation dari campuran ini mendekati bahan bakar konvensional. Jadi berapa, Pak? Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Kedengeran. Tapi berapa, 7 cm per second ya. Ya, itu kalau... Kedengeran jadi berapa setelah dicampur hidrogen? Apa dia sampai ke-17? Oh, bisa sampai 25. 25. 25 mendekati 30. Berapa? Mendekati 30. Oh, berarti mesin-mesin... Oke, oke. Berarti mesin bisa dilayani ya? Bisa. Terima kasih, ini pencerahan loh. Karena... Gak apa? Cuman jangan dipakai untuk motor bebek, bahaya. Oh, iya, 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 iya. Bisi abok. Bila, bila bisa abok. Oh, iya, terima kasih, Pak Eri. Ini kan pencerahan dari sepanjang saya belajar motor bakar itu memang saya masih awam untuk yang non-karbon. Ketika tadi diberitahu ini 25 cm per second, oke, langsung saya kebayang. Mesin stasioner itu bisa dilayani. Oke, sekian. Terima kasih, Pak Eri. Terima kasih, Pak Eri. Terima kasih, Pak Yonan, atas... Udah merep, udah menyempatkan pertanyaan. Ya, oke. Ya, kita mungkin lanjut ke pertanyaan di sisi komentar ya, Pak Eri. Boleh, boleh. Selanjutnya, ini mungkin ada dua pertanyaan yang kurang lebih mirip pertanyaannya, Kang Eri, terkait... Oh, iya. ...untuk produksi, gitu ya, pasarnya sebesar apa, dan Indonesia apapunnya cukup untuk kalau misalnya kita mengarah ke amonia, gitu, Pak. Setahu saya, kayaknya produksi pupuk di Indonesia kan besar sekali ya. Cuma memang kebutuhannya kan untuk kebutuhan pangan, kali ya. Kalau menurut saya mungkin di tahap awal bisa menggunakan steam reforming proses aja dulu dari bahan bakar gas untuk menghasilkan amonia yang bisa diekspor, gitu kan. Green amonia gitu kan, atau blue? Iya, blue amonia dulu, gitu kan. Karena kalau green amonia kayaknya loncatannya terlalu jauh. Kalau blue amonia kan kita banyak pasokan gas. Jadi itu mungkin bisa jadi strategi di awal dulu lah. Untuk mensupply sekaligus di saat yang bersamaan kita bisa riset di bidang ini, gitu kan. Jadi kebutuhannya sebetulnya mungkin proyeksinya cukup tinggi lah selama 30 tahun ke depan untuk amonia. Karena amonia ini kan salah satu fungsinya adalah menjadi hydrogen carrier, gitu. Karena kandungan hidrogennya cukup tinggi. Kalau mendistribusikan hidrogen menggunakan kapal tanker atau pipeline, itu kan nggak efektif dan efisien ya. Karena butuh tekanan yang besar untuk mentransportasikan jumlah yang banyak, gitu. Di liquefy, cryogenic temperature-nya minus 253, gitu kan. Wah itu susah sekali itu memaintain temperatur serendah itu. Jadi salah satu strateginya adalah jadi amonia dulu, nanti begitu udah ditransfer di negara tujuan, dikonversi jadi hidrogen, gitu kan. Di sisi lain bisa digunakan untuk power generation air. Kira-kira seperti itu. Ya, data terakhir yang pernah saya dapat juga, Indonesia itu merupakan net exporter dengan kapasitas nomor 5 kalau nggak salah di dunia. Jadi benar tadi memperkuat pengetahuan dari Kang Heri, Indonesia punya cukup potensi untuk memproduksi amonia, walaupun memang selama ini masih berasal dari yang blue ya, Kang ya? Dari metan, ya dari metan gas. Blue, betul. Dan ya, perlu juga dilihat yang bagaimana untuk produksi ke green amonia, gitu ya prosesnya. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan yang lebih personal mungkin ke Kang Heri ya, dari Yossi Girsang. Mungkin ini teman seangkatan juga. Yossi Girsang. Tentang Tridaya Australia kan mungkin bisa cerita juga, mungkin dari tadi kita berbicara banyak tentang amonia dan pembakaran, mungkin bisa cerita juga bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa tentang Tridaya Australia, bagaimana Kang Heri memulainya, perusahaan di luar negeri, kenapa mungkin itu bisa diceritakan sebagai inspirasi juga, Kang, untuk adik-adik yang sekarang masih mahasiswa. Iya, makasih. Jadi, Tridaya itu karena sempat ada hubungannya dengan salah satu bisnis partner saya lah ya. Jadi, satu sektor itu adalah sektor energi. Jadi, Tri itu kan tiga, tiga daya gitu kan. Jadi, sektor energi, sektor teknologi, dan sektor research gitu. Jadi, tiga pilar itulah di Tridaya Australia. Ya, ini juga saya baru mulai. Jadi, memang ada ambisi ini itu, ini itu. Cuma ya pada kenyataannya kita lihat lah sambil jalan seperti apa. Kira-kira dari sektor research, karena saya sudah ada pengalaman di bidang renewable ini, kemudian sektor energi, di bidang migas, kemudian ada juga di bidang resources, di bidang mining gitu kan, di mana saya pernah bekerja di industri tersebut juga gitu. Jadi, ya kalau mau kolaborasi ya banyak sebetulnya yang bisa kita kerjakan sama-sama dan sesama ITB tentunya jalurnya lebih ekspres lah ya. Selain Tridaya ini, Kang Heri saat ini masih memiliki posisi di LFM Energy sebagai country manager ya, Kang Heri? Betul, betul. Jadi, LFM Energy ini memang perusahaan berbeda. Itu bergerak di bidang migas juga, tapi lebih ke arah specialized coating dan thermal insulation. Ya, sisi thermal insulation ini yang sebetulnya berhubungan erat dengan energi efisiensi lah ya, dan efisien production juga gitu. Oke. Ya, mungkin ini buat adik-adik mahasiswa, tadi saya ingatkan lagi, Kang Heri ini berkarir di Australia, bukan hanya di bidang profesional, tapi juga di bidang akademik ke PhD dan sekaligus juga masih aktif di dunia industri sebagai country manager dan bahkan memulai perusahaan baru di Australia bernama Tridaya Australia. Jadi, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang jalur karir, gimana caranya bisa berkarir di luar negeri dan sebagainya, angkat tangan atau tulis di slide-u, nanti akan kita coba bacakan kalau masih ada waktunya. Atau ada yang mau bertanya dari adik-adik mahasiswa? Tidak ada? Oke. Ya, kita lanjut saja, Kang, ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Oke. Dari angkatan 2018, Kang. Nah, ini 2018 berarti dengan Kang, ini banyaknya 18 tahun, Kang. Dari salah satu mahasiswa, Haikal, menurut Bapak, apakah penggunaan amunia sebagai bahan bakar akan menyebabkan dilema pangan atau kupuk versus bahan bakar, seperti yang terjadi pada bioenergi dilema? Oh, mungkin ini mengacu ke biomasa ya, Kang, ya? Betul. Bagaimana? Mungkin akhirnya ada pandangan soal hal ini, Kang? Ya, jadi memang selalu ada dua sisi lah ya. Di saat kita mencoba mengambil porsi feedstock yang tadinya berfungsi untuk mass consumption di bidang lain, otomatis di tahap awal ini mungkin akan terjadi disrupsi lah. Perusahaan-perusahaan ini mungkin scrambling gimana caranya memenuhi kebutuhan di dua sektor yang akan berbarengan meningkat terus demand-nya gitu kan. Tapi salah satu yang positif dari amunia ini adalah karena ya itu tadi, dia bisa diproduksi dari feedstock yang ada di udara dan air gitu kan. dan kalau bicara air mungkin dengan teknologi pengolahan air laut, ini bisa menjadi salah satu solusi supaya penggunaan air yang untuk konsumsi masyarakat tidak dipakai. Jadi salah satu hal yang menarik dari dua substansi ini yaitu, jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk melewati rintangan-rintangan yang kelihatannya ada di depan mata kita lah gitu. Jadi orang-orang itu ada opsi untuk mengatasi rintangan-rintangan ini. Tentu perlu manajemen dan peraturan-peraturan yang diberlakukan supaya tidak lagi adanya kontradiktif antara penggunaan untuk bahan bakar atau sumber energi dan juga bahan pangan. Oke, kita habiskan. Masih ada dua lagi kan pertanyaannya. Yang pertanyaan selanjutnya adalah, oh ini tentang, tadi mungkin Kang Heri sudah membahas ya tentang sifat beracun dari amunia, tapi mungkin Kang Heri bisa cerita juga pengalaman karena yang berhubungan langsung pernah handling amunia juga selama VSD juga Kang Heri. Mungkin bisa cerita kan bagaimana aspek keamanannya selama waktu itu riset tentang amunia dan juga bagaimana kesiapan industri tentang untuk handling amunia ini ketika kita akan melaksanakannya atau menggunakannya secara langsung. Jadi, sebetulnya yang menjadi nilai plus itu adalah karena amunia ini sudah dipakai dari dulu gitu kan di industri. Jadi, banyak sebetulnya praktisi-praktisi di amunia production ini yang bisa memberikan saran lah bagaimana menghandling ini lebih aman untuk mass consumption gitu kan. Kalau dari sisi pengalaman saya sendiri, jadi, karena saya waktu riset itu kan harus handle langsung gasnya ya. Jadi, buka-tutup, terus habis meledakan harus dibersihkan, otomatis waktu itu ya saya harus pakai full PPE yang sampai ketutupan, sampai atas, terus pakai masker yang khusus, filternya gitu kan. Jadi, memang kalau langsung berhubungan dengan gasnya bakal ada potensi bersentuhan atau terhisap ya harus seperti itu. Karena itu kan beracun. Di atas 5 ppm itu agak bahaya lah, sudah mulai bahaya. Bahkan little konsentrasinya itu berapa ribu ppm lah ya, saya juga lupa. Jadi, ya cukup ini, cukup berbahaya. Cuman, di satu sisi penggunaannya itu harusnya bukan untuk transport yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi, yang lebih ke arah di industri besar yang orang tidak bisa sembarangan masuk lah gitu. Jadi, disitulah posisi amonia itu yang bisa berkontribusi untuk power generation. Kalau mungkin saya sedikit tambahkan pertanyaannya sedikit kan, kalau misalnya di Australia itu apakah sudah ada peraturan nasional ya kan ya tentang amonia sebagai bahan bakar. Karena kita tahu selama ini kan amonia digunakannya untuk sebagai chemicals di pharmaceutical atau di fertilizer company gitu ya. Nah, kalau ini, kalau dibakai sebagai bahan bakar gitu, apakah mungkin Kang Harry bisa sharing di Australia mungkin yang lebih duluan gitu tentang amonia, apakah ada peraturannya kan untuk misalnya pipa amonia dan lain sebagainya gitu? Kalau untuk penggunaan bahan bakar, mereka belum punya regulasi yang resminya ya. Jadi, kalau riset yang combustion itu ya di lab saya di UWA, yang pionernya dan yang di Melbourne, kalau yang fuel cell itu di Queensland, di University of Queensland, itu yang menggunakan amonia. Jadi, ya berbarengan lah ya antara combustion dengan fuel cell research-nya ini. Tapi, untuk regulasi amonia belum ada. Yang mereka justru sekarang mau kejar itu regulasi untuk hidrogen sebetulnya. Jadi, mereka, ya itu hidrogen juga kan dipakai bisa untuk fuel cell kan. Nah, jadi yang hidrogen ini mereka sudah mulai engineering standarnya lagi di Godok lah sekarang. Pipeline standarnya juga sama lagi di Godok untuk standarisasi desainnya gitu. Jadi, kira-kira seperti itu update-nya dari Australia. Saya agak penasaran sedikit soal tadi pipeline hidrogen. Berarti, walaupun di awal tadi kita sudah mendengar bahwa amonia ini salah satu jalan keluar untuk menstransportasikan hidrogen karena dia lebih mudah ditransportasikan dalam bentuk cairan, berarti masih ada kemungkinan hidrogen juga ditransportasikan ya, Kang. Itu kira-kira tekanan tinggi kah atau beda fasa atau seperti apa, Kang? Jadi, strategi mereka itu pertama, mereka mau campur dulu hidrogennya dengan natural gas. Jadi, nggak akan pure hidrogen gitu. Itu di dalam pipelinenya gitu maksudnya, Kang? Di dalam pipelinenya mereka bakal campur dengan hidrogen. Jadi, sedikit-sedikit mereka mau coba kurangi komposisi dari natural gas-nya. Nah, otomatis kan dengan adanya impurities hidrogen ini, nanti ada risiko yang embrittlement tadi kan, terus bisa induce corrosion cracking, seperti itu. Nah, itu yang mereka takutkan. Jadi, kira-kira sampai di level berapa persen hidrogen itu masih aman untuk dicampur dengan natural gas gitu. Untuk pipelinenya. Untuk pipelinenya, ya. Walaupun nanti ketika sampai di tempat penggunaan gas-nya, natural gas-nya, itu apakah harus dipisahkan lagi antara hidrogen sama amun? Oh, nggak ya? Nggak, jadi mereka mau langsung pakai campuran natural gas dengan hidrogen sebagai bahan bakar gitu. Ya, menarik kan perkembangan soal pipeline di Australia juga. Wah, ini ternyata ada yang mengacungkan tangan Pak Iman, Pak. Eh, kan dari... Oh, itu Pak Iman. Ya, Pak Iman. Pak Iman, halo Pak Iman. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah menyempatkan hadir. Silahkan kalau mau bertanya, Pak. Tidak ada yang selesai. Tidak ada yang selesai. Itu pertanyaannya, di chat. Baca aja. Di chat. Oh, ya, di chat, Pak. Saya bacakan, Pak. Oh, ya, ada Pak Iman. Saya bacakannya, Kang Heri. Oh, ini ada yang pertanyaan yang lain ada juga. Nanti saya, Pak Iman dulu. Amonia tidak cocok untuk motor diesel. Tapi kalau terpaksa, apakah dengan pilot injection dapat digunakan? Atau ada cara lain untuk mengkonversi dari motor diesel dengan bahan bakar minyak diesel ke bahan bakar amonia, Kang? Betul, Pak Iman. Ini juga salah satu topik literature review saya meneliti dari berbagai jenis internal combustion engine mana yang paling cocok untuk menggunakan amonia. Memang diesel ini tidak cocok karena auto-ignition temperature-nya tinggi sekali, kan? Jadi, compression ratio-nya itu bisa sampai 20-25, gitu. Memang ada grup-grup research di Korea dan Jepang yang mencoba mencampur amonia ini dengan bahan bakar diesel atau metano, ya. Nah, itu mereka bilang memang ada peluang, tapi di sisi lain otomatis menambah komplikasi dari emisi mesinnya sendiri. Bukan hanya ada karbon emisi, tapi juga NOx emisi yang cukup tinggi, gitu. Jadi mungkin sebetulnya kurang cocok, Pak, kalau untuk motor diesel menggunakan amonia ini. Kalau spark ignition masih bisa, atau HCCI, ya, homogenous charge compression, itu mungkin masih bisa. Itu bagian. Pak Iman, apa ada tambahan, Pak? Sambil menunggu, barangkali Pak Iman ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan, saya akan membacakan, ini dari chat, ternyata ada lagi dari Pak... Eh, ini maaf, Widia Satwika. Wiku. Wiko. Ya, Pak Wiku. Maaf, banyak katanya. Dari Widia Satwika M2000, penggunaan bahan bakar amonia ini lebih irit mana dengan LPG, katanya, kalau dibandingkan dengan LPG? Kira-kira efisiensinya bagaimana? Kalau irit sih sebetulnya lebih irit LPG, ya. Lebih irit LPG. Salah satu yang saya temukan itu waktu penelitian, untuk mengurangi emisi NOX-nya itu, kita cenderung ke arah fuel reach campuran itu. Jadi lebih banyak fuel-nya dibanding udaranya, gitu. Jadi otomatis dari sisi keiritan, ya lebih irit LPG, sih, sebetulnya. Cuman kalau dicampur dengan hidrogen, ada kemungkinan bisa masuk ke fuel-in, gitu, campurannya. Ya, itu yang masih diteliti, lah, sampai sekarang. Ya. Baik. Terima kasih, Kang Heri. Kita akan kembali ke pertanyaan. Ada dua pertanyaan terakhir dari slide ini. Eh, aduh. Tadi kehabisannya salah. Mungkin yang selanjutnya ini, apa tantangan terbesar saat ini yang sedang dicoba dipecahkan di berbagai penelitian? Mungkin bisa di-wrap up, Kang? Tadi beberapa, Kang Heri sudah menyampaikan beberapa tantangan di bidang riset pembakaran amonia ini. Mungkin bisa di-wrap up tadi beberapa hal pentingnya, Kang? Tantangan terbesar, Tentunya material selection itu sudah pasti karena amonia korosif ya. Dan kalau menggunakan hidrogen juga ada yang embrittlement. Itu jadi material selection tantangannya. kemudian dari sisi combustion karakteristiknya, sampai sejauh mana kita bisa mencampur atau menggunakan amonia murni di mana api dari amonia ini bisa stabil atau bisa propagate lebih cepat. Jadi ada trade-off di antara semua ini. Kemudian yang berikutnya emisi. Emisi ini sudah jelas. Jadi yang kontra itu pasti selalu bilang ada MEP nox. Jadi ini challenge-nya juga. Dan banyak kali riset tentang emisi. Dan salah satunya itu menggunakan katalis untuk mengurangi emisi nox ini. Atau menggunakan amonianya sendiri untuk mengurangi nox. Karena amonia itu bisa bereaksi dengan nox menghasilkan menjadi nitrogen. Jadi ini yang menarik sebetulnya. Karena ada rentang-rentang temperatur di mana amonia dan nox ini bereaksi dengan cepat. Nah, disitulah salah satu riset yang mungkin harus dilakukan di Indonesia juga. Emisi ini. Karena semua orang berlomba-lomba sekarang. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Kang Harry. Ya, memang ini juga salah satu mengundang Kang Harry ke webinar ini salah satu juga upaya dari kami di kampus khususnya di FTMD ITB ini untuk menjalin kerjasama penelitian. Semoga nanti kita bisa kolaborasi lebih dalam lagi tentang pengembangan pembangkitan termal ini di bidang bahan bakar non-karbon ini. Kita mohon bimbingannya dari ekspert yang sudah lama berkecembung di pembakaran. Makasih banyak. Saya sih senang banget bisa bantu. Ya, Kang Harry. Nah, mungkin saya lihat pertanyaannya juga sudah habis tentang fokus di bidang pembakaran, terus juga riset-riset Kang Harry di bidang amunia ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin. Dan mungkin Kang Harry bisa cerita lebih dalam. Mungkin mahasiswa di sini banyak yang penasaran. Kenapa kembali ke PhD mungkin juga bisa menambah inspirasi atau semangat bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang ingin lanjut kira-kira Kang Harry mungkin bisa cerita lebih panjang lagi tentang timeline karirnya Kang Harry. Kerja sempat di Freeport, kemudian di Baker Hughes, di Oil and Ice Company, tapi kemudian juga pernah kuliah di Perancis. Setelah itu kerja lagi. Terus tiba-tiba kenapa pindah ke PhD lagi. Nah, mungkin bisa di-sharingkan motivasinya apa. utamanya sih untuk di sini mungkin banyak-mahasiswa-mahasiswa supaya yang lagi tugas akhir, lagi pusing-pusingnya mikirin topik, misalnya supaya semangat lagi atau yang sudah lulus juga supaya bisa semangat untuk kuliah lagi atau membina karirnya lebih lanjut. Semoga Kang. Silahkan Kang. Oke, menarik ya pertanyaannya. Kenapa riset lagi ya? Ya, memang sebetulnya agak kebetulan juga sih momennya, karena waktu itu saya kan sedang kerja, terus ada downturn, waktu itu kena layoff juga kan, saya pikir mungkin ini saat yang tepat untuk lanjut studi lagi gitu. Karena bagaimanapun juga, saya sebetulnya suka sih dengan riset itu, karena riset itu kan selalu kaleng baru ya. Jadi, dulu juga waktu pertama kali lanjut S2 itu karena bosan gitu, kerja gitu. Karena mengulangi hal yang sama terus gitu kan. Ya, kalau di perusahaannya beda-beda, mungkin enggak lah ya. Cuman, kalau riset itu kan, kita bisa mencari hal-hal yang baru dan men-trigger challenge baru di pikiran kita gitu. Yang membuat kita terus maju kan. Itu salah satu yang utama. Dan saya lihat, mungkin pada saat saya nanti udah tua pun, kalau saya udah enggak bisa punya tenaga lagi, ya salah satu yang menarik bisa saya kerjakan yang melakukan riset lah. Jadi, itu salah satu motivasinya ya. kalau saran saya sih memang, kalau saya pribadi, saya memang memilih jalur profesional dulu, karena mungkin pengalaman dua tahun riset S1 itu terlalu ekstrim kali ya. Terlalu meresan kayaknya. Ya, jadi mungkin waktu itu kayaknya terlalu lama itu. Makanya saya pikir, ah, enggak mau saya lanjut langsung S2 waktu itu. Sebenarnya Pak Filino udah bilang, kamu lanjut aja ya S2. Cuman, waduh, saya enggak mau. Saya mau kerja aja dulu lah. Cuman ya ternyata udah kerja, bosen juga gitu. Akhirnya lanjut lagi S2 sambil ya jalan-jalan lah ya. Di Perancis kan? Ya, di Perancis. Sebetulnya sih semester pertamanya saya di Spanyol. Jadi kan Erasmus Mundus itu, ya inilah salah satu info lah. Erasmus Mundus itu sebenarnya program beasiswa dari European Union yang memberikan kesempatan untuk mahasiswa dari negara-negara berkembang seperti Indonesia, merasakan bagaimana pendidikan di Eropa. Dan bagusnya itu mereka kasih kesempatan kita untuk pergi ke berbagai negara gitu. Minimum dua negara lah. Jadi kita waktu itu bisa milih negaranya. Mau di Spanyol, mau di Perancis, mau di Jerman, mau di Inggris gitu kan. Saya waktu itu pilih Perancis sama Spanyol. Karena Inggris, ya bahasa Inggris lah ya. Dan katanya makanannya nggak enak gitu kan. Terus kalau Jerman, aduh, stigmanya, waduh ini kayaknya kaku banget nih kan. Kalau ke Spanyol, waktu itu kan di Barcelona bisa nonton Barca. Masih ada Messi ya kan, masih ada Messi ya. Masih ada, saya nonton dua kali malam gitu. Di Camp Now itu kan. Jadi ya lumayan juga lah waktu itu. Sambil belajar, ambil happy-happy juga gitu. Ya Alhamdulillah setelah itu ya berguna juga. Ternyata S2 itu bisa lanjut ke S3 gitu. Setelahnya. Dan sekarang ada gunanya juga melakukan S3 ini karena berhubungan dengan trend yang sedang berkembang gitu kan. Kalau dari sisi kerja di perusahaan atau bisnis ya itu salah satu bidang yang memang selain memang harus ada, ya harus generate income gitu kan. Tapi di sisi lain ada interaksi dengan berbagai macam orang ya. Jadi kita juga nggak bosen lah kalau riset mungkin sendirian terus misalkan gitu kan. Kalau dengan kerja di perusahaan bisa ketemu dengan berbagai macam orang, dapat teman baru, ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi ya intinya jangan mengisolasi diri juga gitu. Kalau riset. Itu aja sih sebetulnya. Kalau opini saya. Mungkin terakhir Kang, mungkin sedikit motivasi lagi buat adik-adik mahasiswa. ternyata memang kuliah S2 atau S3 itu tidak menutup kemungkinan untuk berkarir di dunia profesional ya Kang ya. Contohnya Kang Heri gitu. Jadi takutnya banyak yang berpikir kalau S2, S3 ya harus jadi peneliti perkan gitu atau gimana. Mungkin Kang Heri bisa bercerita lagi kan soal hal ini. Iya, memang stigmanya itu lah ya. Kalau udah lanjut S3, wah susah nih mau dapet kerjaan. tapi ya itu mungkin makanya saya bilang bagusnya itu ada experience di industri juga awalnya. Jadi mungkin ya 3-5 tahun lah di industri. Terus lanjut sekolah lagi misalkan. Nah kalau udah S3 memang kesempatannya lebih mengerucut gitu. Jadi porsi keberuntungannya lebih tinggi lah dibanding kalau S1 atau S2 gitu kan untuk bisa dapet kerja di industri itu. Jadi ada faktor luck juga lah gitu. Ya kalau itu ya kita juga gak bisa ngomong lah ya. Namanya juga faktor luck gitu kan. Tapi kalau menurut saya kalau punya background di industri sebelumnya itu cenderung lebih mudah gitu untuk bisa dapet kerjaan dengan S3 juga. Karena kalau di negara-negara kayak Australia atau Amerika, Eropa banyak sekali sebetulnya kesempatan untuk jadi industrial researcher. Dan salah satu persyaratannya itu harus punya S3 memang gitu. Kayak melakukan post-doctoral research di universitas itu harus punya S3 lah ya mau-mau-mau ya ini karir akademis lah ya kalau yang post-doctoral ini. Tapi kalau karir di perusahaan ya bagusnya mungkin ke Eropa atau ke Amerika lah kalau menurut saya atau ke Singapura. Singapura juga banyak keluar. Ya jadi itu juga mungkin tadi bagus ya terakhir kan yang Kang Harry sampaikan apa keberuntungannya lebih besar itu mungkin banyak juga industri-industri di luar negeri yang membutuhkan lulusan PhD gitu kan ya jadi mungkin yang mau tinggal dan berkarir di luar negeri mengambil sampai S3 juga salah satu pilihan yang potensial ya kan begitu kan ya. betul itu kayak pengalaman saya di Perancis waktu saya kerja di Trailbox itu manager saya dia di Perancis S3 kemudian senior engineer saya S3 jadi di Perancis itu banyak sekali anak-anak S3 yang kerja di perusahaan waktu itu kalau lihat lawangan itu di Airbus itu banyak itu peluang itu untuk modeling itu cuma saya nggak cocok sama orang Perancis ya ternyata ya setelah mau milih Erasmus jadi saya mendingan pulang aja ke Australia lagi kan pulang oke 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 Kang mungkin ada opening speech nanti eh apa opening speech closing speech mungkin kan buat adik-adik mahasiswa dan nanti sebelum kita tutup acaranya mungkin kita ambil foto bersama dulu ya Kang mungkin karena lumayan ini juga nanti kita foto tapi sebelum kita foto mungkin Kang Heri ada sepatah dua patah kata kan untuk adik-adik mahasiswa mungkin supaya semangat lagi kan dari tadi kita saya meminta Kang Heri supaya menyemang hati gitu karena kadang kan kita daily activity apalagi tingkat 4 gini banyak tugas dan ini kan mungkin dulu juga pernah seperti itu supaya tetap semangat gitu coba dibakar kan gitu biar makin semangat gitu dibakar ya kalau kalau saya itu kan seneng nonton NBA ya jadi jaman saya nonton itu ya jaman yang Michael Jordan jadi saya selalu lihat cara dia main dan bagaimana dia kerja keras quote gitu kan jadi quote dia itu memang yang paling terkenal itu at least kita berusaha sebaik mungkin dan kita tidak akan menyesal di kemudian hari gitu jadi kalau kita tahu bahwa kita sudah memberikan yang terbaik mencoba gitu kan walaupun gagal pun kita tahu memang that's our limit lah gitu kan ya dan mungkin salah satu saran saya jangan mengisolasi diri kalian jadi keluar bersosialisasi melakukan kegiatan ekstrakulikuler gitu kan banyak komunikasi ada physical interaction lah gitu karena di dunia sekarang ini kan digital semua enak aja gitu kan zoom google meet gitu kan cuman sebetulnya physical interaction itu penting loh menurut saya lebih enak lah kalau kita ketemu orang itu karena kan isu mental health ini kan sekarang emang cukup ini lah ya cukup memprihatinkan jadi semangat itu datang dari dalam dan ada faktor eksternal yang harus kita datangi gitu kan untuk bisa jadi lebih semangat ya itu salah satunya berinteraksi lah dengan orang dan punya pikiran positif gitu aja sih ya intinya 3S ya kan study society solidarity kan itu dia betul jangan belajar terus main juga gitu kan iya terima kasih sekali lagi Kang Heri mungkin kita selanjutnya kita foto bersama mungkin yang masih hadir disini bisa menyalakan kameranya teman-teman adik-adik mahasiswa biar kita muncul gitu wah ada Pak Iman juga terima kasih Pak Iman sudah bisa menyamakan kamer oh Pak Hendi juga saya in large selamat siang semuanya terima kasih saya coba capture ya Pak ada 2 halaman tadi sempat menyentuh angka 60 orang kalau gak salah sekarang sudah mungkin ada yang live jadi tinggal 38 oke saya foto dulu siapkan muka-muka terbaiknya oke satu dua tiga bentar baru satu ya halaman kedua saya gak tahu siapa delaman pertama yang kedua ya satu dua tiga oke saya sudah menangkap keduanya ya mungkin kita cukupkan kan webinar hari ini karena ini hari Jumat dan mungkin ada persiapan untuk Jumatan dan sebagainya terima kasih sekali lagi Kang Harry atas kesediaan waktunya jauh-jauh dari Australia bisa menyempatkan ke sini terima kasih juga buat semua audiens mahasiswa maupun bapak-bapak dosen yang sudah berkesempatan semoga ini bukan terakhir kali kita webinar karena ini merupakan rangkaian webinar dari kelompok kalian konversi energi tentang pembangkitan listrik dan area sekitarnya insya Allah nanti kita akan laksanakan topik-topik selanjutnya yang tidak kalah menarik juga dan diharapkan kehadirannya juga terima kasih atas semua kehadirannya semoga kita selalu sehat dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya salam sehat terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati